Ratu Elisabeth II Pemerintahan Inggris, Raja pertama seluruh Inggris adalah Adelstan dari House of Physics, cucu dari Alfred de Grit dan buyut ke-30 dari Ratu Elisabeth II. Ia juga Raja Anglo-Saxon yang mengalahkan penjajah terakhir Viking dan mengkonsolidasikan Inggris serta memerintah dari tahun 925 hingga 939 Masehi. Dimulai dengan pemerintahan William sang penakluk, monarki diturunkan dari Raja Keputra Sulungnya. Dan ini diubah pada tahun 1702 ketika Parlemen Inggris mengesahkan Act of Settlement. Yang menyatakan bahwa setelah kematian Raja William III, gelar atau raja akan diberikan kepada Ana dan ahli waris tubuhnya. Yang berarti seorang wanita dapat mewarisi tahta selama karena tidak ada ahli waris laki-laki yang tersedia untuk menggantikannya. Nah pada saat itu hukum umum Inggris menyatakan bahwa ahli waris laki-laki mewarisi tahta sebelum saudara perempuan mereka. Dalam anggukan atas kekuatan gereja Inggris, Act of Settlement juga menyatakan bahwa setiap ahli waris yang menikah dengan seorang Katolik Roma akan dikeluarkan dari garis suksesi. Nah ternyata nih guys, aturan tentang siapa yang dapat mewarisi tahta Inggris tidak diperbarui lagi hingga tahun 2013. Ketika Parlemen mengesahkan Succession to the Crown Act, ini menggeser garis suksesi ke sistem Primogeniture Absolute yang berarti kerajaan akan diteruskan ke ahli waris sulung terlepas dari jenis kelamin mereka. Namun di luar dari garis keturunan kerajaan ini yang dipimpin oleh Ratu Elizabeth II, apakah kalian tahu dari mana sumber kekayaan yang diperoleh Ratu Elizabeth dan keluarganya? So, kalau kalian penasaran, kali ini info gila akan membahas mengenai beberapa sumber kekayaan keluarga kerajaan Inggris. Nah kalau kamu penasaran, yuk langsung aja simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan juga lonceng notifikasinya ya guys, agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Silvering Grain Nah setiap tahunnya guys, percaya atau tidak, Ratu Elizabeth II mendapatkan sejumlah kekayaan dari pembayar pajak yang disebut dengan Silvering Grain. Sejumlah kekayaan itu berasal dari perbendaharaan yang didanai oleh pembayar pajak. Terdapat kesepakatan yang sudah lama disetujui nih guys, yaitu Ratu berhak mendapatkan sejumlah kekayaan sebagai imbalan atas menyerahkan semua keuntungan dari Crown Estate, sebuah perusahaan properti keluarga kerajaan. Nah setiap tahun, Ratu Elizabeth II mendapatkan sejumlah uang yang setara dengan 25% keuntungan dari Crown Estate. Silvering Grain sendiri mengeluarkan uang sebesar 107,1 juta USD atau setara dengan 1,46 triliun rupiah pada tahun 2019 lalu kepada Sang Ratu. Nah sebagai informasi aja, Silvering Grain ternyata membayar untuk perjalanan keluarga, pemeliharaan istana dan utilitas, serta gaji pegawai kerajaan lho guys. Penghasilan pribadi Kekayaan kerajaan Inggris juga ternyata berasal dari Private First yang merupakan penghasilan pribadi Ratu nih guys. Uang itu berasal dari Duchy of Lanchester yakni sebuah tanah dan juga aset lainnya yang telah ada di keluarga kerajaan Inggris selama ratusan tahun tersebut. Aset ini memiliki nilai sebesar 715 juta USD atau setara dengan 9,76 triliun rupiah. Sebidang tanah seluas 18,433 hektare ini terdiri dari properti perumahan, komersial dan juga pertanian. Pada tahun 2019 lalu, ternyata Private First menghasilkan 27 juta USD atau setara dengan 368 miliar rupiah. Selain itu menurut laman keluarga kerajaan Inggris, jumlah ini membantu pembiayaan dari Silvering Grain lho guys. Aset berharga lainnya Tidak sampai disitu saja guys, Ratu juga memiliki aset berharga lainnya yang menambahkan pundi-pundi kekayaan lho. Seperti memiliki Balmoral dan Sandricam Estate di mana koleksi seni yang besar dan aset berharga lainnya yang telah diturunkan dari raja sebelumnya. Selain itu masih banyak juga nilai aset yang sulit untuk diperkirakan harganya. Bahkan seorang pakar keuangan kerajaan mengatakan kepada The Journal bahwa anggota keluarga kerajaan adalah jutawan bukan miliarder. Nah pada tahun 2016, The Sunday Times memperkirakan bahwa kekayaan bersih Ratu Elizabeth II ternyata mencapai 442,92 juta USD atau setara dengan 6,5 triliun rupiah. Pangeran Charles memiliki pendapatan sendiri Walaupun merupakan putra mahkota, Pangeran Charles juga memiliki pendapatan sendiri lho guys. Seperti The Duchy of Cornwall, sejumlah properti milik keluarga kerajaan dapat mencangkup biaya Pangeran Charles dan ahli warisnya. Ini berarti William, Kate, Harry dan Meghan serta anak-anaknya mendapatkan aliran dana dari The Duchy of Cornwall. Pangeran Charles juga diketahui menafkahi kedua pasangan itu sebesar 6,5 juta USD atau setara dengan 88 miliar rupiah. Pangeran Charles juga ternyata mendapatkan 28,1 juta USD atau senilai 383 miliar rupiah per bulan. Sehingga jika ditotal nilainya sebesar 1,2 miliar USD atau 16 triliun rupiah. Keturunan Kerajaan Dilarang Mendapatkan Uang Dari Luar Nah, sebagai anggota kerajaan nih guys, tentunya segala bentuk pendapatan harusnya berasal dari pendapatan kerajaan itu sendiri. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi Harry dan juga Meghan. Keduanya memutuskan untuk tidak lagi menjadi anggota senior dari kerajaan Inggris. Nantinya, Harry dan Meghan berkemungkinan untuk membuat buku atau menjadi motivator untuk menghidupi kehidupan mereka. Ada pun soal keamanan mereka yang akan tetap dinanai oleh pajak di Inggris. Duke and Duchess kemungkinan akan mulai menerima penawaran membuat buku setelah secara resmi lepas dari pembiayaan kerajaan Inggris. Penawaran ini kemungkinan mendapat uang muka sebesar 60 juta USD atau setara dengan 819 miliar rupiah. Johanna Wies dari The Atlantic memperkirakan pasangan termuda dari kerajaan Inggris ini akan memanfaatkan akun Instagram mereka yakni Success Royal. Tapi dirinya berharap jika nanti Henry dan Meghan tidak mengendorse barang seperti selebritis Hollywood guys. So, itu tadi adalah informasi singkat mengenai sumber-sumber kekayaan Ratu Elizabeth dan juga keluarga kerajaan Inggris. Jadi, bagaimana menurut kamu guys? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!